Mendekati lebaran, Perumpulok Kanwil Jambi memastikan ketersediaan stok bahan pangan khususnya komoditi beras terdiri dari beras medium dan premium aman hingga 3 bulan ke depan. Selain beras, juga tersedia cukup banyak untuk komoditi pangan lainnya yang tersebar di seluruh gudang pulau Kabupaten Kota. Guna membantu pemenuhan ketersediaan stok bahan pokok untuk masyarakat dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah nanti. Pimpinan Perumpulok Kanwil Jambi, Dev Rizal, menyatakan stok bahan pokok untuk beras medium dan premium di gudang pulau Jambi mencapai 5.631 ton. Jumlah itu katanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jambi hingga 3 bulan ke depan. Sedangkan untuk komoditi gula pasir tersedia 104 ton, minyak goreng 91.686 liter khusus untuk stok minyak kita dijual 13.500 per liter. Tepung terigu 10 ton, daging beku kerbau 21 ton lebih dengan harga Rp80.000 per kilo, serta daging beku sapi 28 ton dengan harga Rp86.000 per kilo. Ini perlu saya sampaikan bahwa, untuk stok beras, kami hari ini, per hari ini, itu sekitar ada 5.631 ton. Itu terdiri dari beras medium dan beras premium. Kalau untuk beras medium, sekitar 5.280 ton. Sedangkan beras premiumnya ada sekitar 280 ton. Jadi stok aman, sampai 3 bulan ke depan aman. Nah, kita juga ada stok daging sapi beku, dan insya Allah dalam beberapa hari ini masuk, itu ada sekitar 27, sampai 28 ton. Jadi total daging ini ada sekitar 58 ton lebih. Nah, ini saya rasa cukup nanti untuk membantu masyarakat Jambi, untuk mencukupi nanti kebutuhan dagingnya menjelang lebaran nanti. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian ini bisa nanti merekam kenaikan harga daging di pasaran. Lebih lanjut, Dev Rizal mengatakan, dalam menstabilkan harga pangan di pasaran, jelang Hari Raya Idul Fitri, Bulok juga akan menggelar operasi pasar. Rian Chan Chan, Jack TV, melaporkan.